Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar dasar Microsoft Word mengenai Ballet atau yang dalam bahasa Indonesia adalah Point. Ballet atau Point bisa kalian temukan di grup paragraf di bagian atas ujung sebelah kiri. Ini adalah Point. Di sini kalian bisa melihat terdapat keterangan buat daftar berpoint. Sekarang kita buat daftar berpoint. Contohnya adalah daftar barang yang dibeli. Dan yang perlu kalian ketahui adalah Point atau disebutnya Ballet digunakan untuk membuat daftar tidak berurut. Jadi di sini daftar yang barang kita beli, kita buat poinnya atau Ballet. Kita langsung memilih dengan mengkliknya. Seperti ini. Dan sekarang kita tambahkan daftarnya. Seperti Membeli sepatu Membeli tas Membeli Baju Membeli buku Seperti ini. Seperti ini. Tentunya di sini seperti yang kalian lihat, ketika kalian melihat daftar barang ini, kalian bebas membeli apa saja secara tidak berurut. Misalkan, pertama kalian harus membeli baju dulu atau kalian membeli sepatu atau kalian membeli buku atau semacamnya. Sama sekali tidak berurut, kalian bebas membeli apapun yang kalian inginkan, tanpa ada urutan. Tentunya di sini, jika kalian sudah selesai membuat daftar apa yang ingin kalian beli, kalian tekan enter, dan kalian tekan enter sekali lagi. Maka, kalian sudah selesai membuat daftar balet atau daftar berpoin. Hanya seperti ini saja. Tetapi di sini, tentunya, gaya poin ini tidak hanya bulat saja. Kalian bisa menemukan gaya atau style yang lainnya di tanda panah ke bawah, yang ini. Di sini terdapat keterangan, klik panah untuk mengubah tampilan poin. Sekarang kita klik. Di sini. Kalian akan menemukan, pertama adalah poin yang baru digunakan. Dan yang kedua adalah pustaka poin. Sedangkan yang terakhir adalah poin dokumen. Tentunya, kalian bebas menggunakan poin yang manapun. Dan yang perlu kalian ketahui, dalam memilih poin atau mengganti poin, kalian tidak perlu memilih semuanya. Kalian bisa bebas memilih dimanapun yang kalian inginkan, asal di dalam ruang lingkup poin. Seperti ini. Dan kalian tinggal memilih poin, dan kalian bisa memilih yang lain. Seperti itu saja. Sekarang kita lihat di bagian bawah sini, di bagian bawah sini terdapat ubah tingkat daftar, tetapi kita lewatkan, dan kita pilih tetapkan poin baru. Di sini kalian akan menemukan karakter poin, di mana pada karakter poin ini terdapat yang namanya simbol. Sekarang kita klik. Tentunya di sini kalian bisa memilih berbagai macam simbol, seperti ini contohnya. Sekarang kita klik OK. Dan kita klik OK. Maka kalian sudah membuat simbol baru, atau simbol yang tidak ada di daftar pustaka poin. Tetapi di sini sekarang sudah ada. Sekarang kita pilih lagi, tetapkan poin baru. Yang berikutnya adalah, kalian bisa membuat poin dari gambar. Sekarang kita klik. Tentunya di sini kalian bisa memilih gambar dari file, atau dari komputer kalian. Yang berikutnya adalah, kalian bisa mencarinya dari di sini. Sekarang kita coba dengan mengetikan balat icon, seperti ini. Dan sekarang di sini kalian bisa bebas mencarinya. Yang kalian inginkan. Kita coba yang ini. Dan kita sisipkan. Dan kita klik OK. Maka kalian sudah membuat poin yang kalian inginkan. Tentunya kalian harus mencarinya dari internet. Dan sekarang kita pilih kembali, tetapkan poin baru, dan kita pilih gambar. Dan kita akan mencari gambar di komputer. Ini adalah contoh gambarnya. Kita sisipkan. Mungkin akan aneh. Dan kita klik OK. Maka sekarang kita sudah memiliki poin dari gambar. Memang terlihat aneh. Ini hanya contoh. Jadi jangan kalian gunakan. Dan yang berikutnya di sini. Kita pilih, tetapkan poin baru. Dan tentunya di sini kita tidak akan bisa menggunakan font. Karena kita sudah memilih gambar. Tetapi dikarenakan kita baru belajar dasar mengenai Microsoft Word. Kita akan lewatkan font. Tetapi di sini ada yang namanya perataan. Ini juga akan kita lewatkan. Dan kita akan melihatnya di numbering. Atau penomeran. Karena jika kita menggunakannya di sini. Akan terlihat aneh. Tetapi di sini perataan ini digunakan untuk meratakan balet. Jadi seperti kalian menggunakan alikmen. Ada alikmen kiri, tengah, dan kanan. Dan sekarang kita ganti menjadi simbol. Supaya tidak aneh. Ini saja. Dan kita klik OK. Dan kita sudah selesai. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan. Kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini. Klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini. Ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe. Silahkan subscribe. Agar kalian bisa menemukan video terbaru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.